Sebelum video ini dimulai, gue mau kasih tau kalau ini adalah konten full spoiler Jadi bagi kalian yang belum nonton full videonya, silahkan klik link di deskripsi Tapi jika kalian udah nonton dan ingin meng-stewak-wakan bersama para bugunal yang kalian ajak nobar Maka silahkan lanjutkan video ini dan... Mari kita mulai Dimana titik tidak masuk akalnya? Dimana titik tidak masuk akalnya? Dimana titik tidak masuk akalnya? Haya pada mobil! Hai guys Nah sesuai request-an di kolom komentar Bang bahas film pintu berkah pemuda kurir yang dipenuhi sial Oke, siapa takut? Tapi sebelum film dimulai, kita lihat dulu siapa saja anggota Zapnger yang selalu first Mantap, pada gercep ya Dan tanpa berbacotria lagi, mari kita agaskan Film dari segala pintu ini dibuka dengan seorang abang-abangan Dengan nada dering dari cangkemnya yang selalu mengatakan Paket Dimana saat ia membawakan paket ini mama Aduh Ya, kalian tau sendirilah Emak jaman sekarang taunya belanja doang tapi gak tau sistem kerjanya Kenapa gak ditaruh depan pintu aja sih? Eh? Jangan foto-foto? No Tapi ini udah untung gak COD loh Biasanya yang COD selalu ngajakin baku hantam Di sisi lain ada ibu dari abang-abang tadi Oh iya, gue lupa sebutin namanya Ya, sebut saja Dika Dan tentunya ini adalah ibunya Oh, sudah pasti dong dilihat dari cosplayernya yang pura-pura kismin Ya, sebut saja Chika Dimana kali itu Chika sedang check up ke dokter woman Yang memberitahu bahwa Chika telah terkena penyakit batu kerikil Segede batu jakun pria Dan tentunya itu membuat mental Chika down Karena buset dah Hidup lagi susah-susahnya Eh malah ada batu kerikil nge-spon dalam perut Dari mana? Gue punya uang untuk operasi ya Allah Makanya bu Besok-besok minta peran jadi orang kaya lah Kembali ke Dika Saat itu ia pun mendapatkan penghargaan dari bosnya Sebagai kurir terbarbar dan terbanyak mengirim paket Dan yang membuat saya heran disini Beberapa klien telpon saya Dan mengatakan sangat puas Niat bener dah customernya nelpon bos Dika Cuman buat ngasih ulasan Lagian, masa ia nomor bos kesebar gitu aja loh Hal hasil berkat prestasi dari Dika Yang merupakan top global kurir tergege Ia pun berhasil naik gaji Bahkan mendapatkan bonus Seberapa voucher top up diamond 50% Plus makan di warung teh Yuli Dan juga bu judes Nah, berwajah mendapatkan bonus yang membagongkan Datanglah si pengebis cuan-cuan para lelaki Yang tak tahan godaan duniawi Temenin aku ke mall ya Sambil jalan-jalan Terus makan Eleh Bilang aja minta di traktir Dan benar saja Saat Dika menolak Jadi kamu gak mau ini traktir aku Tuh kan bener Minta traktiran Udah tampang-tampang yang kalau nongkrong Tinggal bawa korek sama diri doang Tadi nyuruh temenin Sekarang nyuruh traktir Ah dasar Aku gak butuh uang kamu loh Aku cuma pengen kamu nemenin aku jalan Emang ya Keinginan woman itu susah ditebak cuy Ketika sampai di rumah Dika pun melihat emaknya Dengan tangan yang gelisah Seperti orang nahan boker Tapi ternyata dugaan Dika itu salah Karena emaknya begitu gelisah Akibat si dokter woman Memberikan sepucuk surat cinta dari Starla Bahwa emak Dika ini sangat berpenyakitan Kok hasilnya Hasilnya semua di bawah normal bu Tuh gak salah gue nyebut penyakitan kan Gak normal Setelah membaca surat dari dokter Ibunya pun mulai termehek-mehek Karena takut dibenet sebelum melihat anaknya menikah Bahkan sangat takut nanti Sidika menikah dengan seorang begundal Atau enggak Nah Sidika yang sangat menjunjung tinggi Perilaku hidup baik dan tidak Mem-BGG-ST kan Ia pun mencoba menenangkan ibunya Bahkan jika perlu Ia rela menjual separuh ginjalnya Demi bisa memberikan pengobatan yang terbaik untuk ibunya Akibat jika memakai kartu BPJS Takutnya pihak rumah sakit Malah memberikan dokter laki-laki Dan bukan perempuan Elah Pelayanan pakai kartu BPJS Juta amat dah Kalian ada yang gitu gak sih? Di sisi lain ada si woman ini Yang sebut saja wika Tanpa salim tentunya Dimana kalau itu ia sedang tersakni-sakni Membayangkan ketampanan dan keberanian Dika Jika sedang dubacot dengan customer mama Yang beli pakai sistem COD A.K.E. Cash or Duel Jadi gak sabar pengen jadi pacar kamu Buset Hoki kali Dika ya Dika Involokernya dong Eh enggak 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 Habis gue upload nih konten Udah pasti kena masalah gue Dan si Didi yang melihat kelakuan anak begundalnya Ia pun menyuruh anaknya cepat-cepat nikah Karena takutnya mengira anaknya tak laku Akibat tak ada satupun manusia berbatang Yang mau meng-check out-check out anaknya Ya iyalah Lihat aja skin rumahnya Usar bit karbu Mending mundur dulu dah Tapi kalau Vega gak apa-apa Ya karena Dika kan pakai Vega Nah pagi harinya Saat Dika baru datang Ia pun sudah disambut dengan Welcome to I Love You 2 Karena baru aja sampai Si Wika sudah memberikan giveaway ke Dika Namun sayangnya Si Dika malah menolak Dengan alasan Sedang berpuasa Dika Dika Dikodohin gitu aja Kagak ngerti Jadian apa dah Biar film cepat selesai Dan benar saja Akibat Wika terlalu Sakni melihat Dika Ada yang pengen aku sampein ke kamu Dia omongin aja gak apa-apa kok Aku mau jadi pacar kamu Aduh Ini woman barbar bener dah Sakeng-sakninya pengen pacaran Namun si Dika yang sedar diri Hanya bermodalkan Vega generasi penjajahan Ia pun tentunya menolak Wika Karena raganya sudah terketar-ketirkan terlebih dahulu Melihat kekayaan orang tua Wika Gue tau isi pikiran kalian guys Kalo lu jadi Dika Wih Auto kerja tiap hari pasti Biar bisa ketemuan sama Wika Nah siang harinya Para member Minion pun ingin mengerjai Dika Yang kebetulan juga saat itu Ia dipanggil oleh atasannya Hal hasil dengan ide si Kipli ini Mereka pun mulai menyeting motor Dika Sehingga saat di jalan Motor Dika pun melaju dengan slow motion Dan harus mati di tengah jalan Beruntung datanglah Genji Sewaktu sudah pensiun Karena kalah tawuran dengan dia Alex Dimana ia memberitahu lokasi bengkel Terdekat di sekitaran sini Yang jaraknya beribu-ribu cahaya bulan Gila gue liat raut wajahnya gak tega cuy Mukanya itu orang-orang yang Tau atitude Kayaknya Kemudian malam harinya Bapak Wika pun datang ke rumah Dika Untuk menanyakan kepastian hubungan mereka Yailah Padahal udah ditolak Masih aja ngebet datang Namun si bapak yang melihat skin rumah Dika Seperti rumah di game eb-eb Tentunya membuatnya Bahkan karena kekis minan Dika Otak si bapak pun mulai mengcosplay Menjadi penjajah Yang berniat mengendalikan Dika Kemanapun dan kapanpun Kalau dia ini orang susah Kan berarti gampang dikendalikan Eh Kayak yang Ono aja dikendalikan partai Eh Disana si Aki ini pun mulai berbacot ria Akan menikahi putrinya dengan Dika Dan karena sinyal di kepala mak ini Terlalu lama bufferingnya Bapak Wika pun langsung menyogoknya Dengan sebuah amplop coklat Berharap dengan ini Sinyal di kepala maknya Langsung mengalami peningkatan Tapi sayangnya ini mak yang nilai budi pekertinya Selalu dapat 100 sat SMP Ia pun langsung menolak sokokan itu Ya Kalau koruptor mungkin diterima sih Dan walaupun udah ditolak Eh si bapak main asal cabut aja Nggak dibawa duitnya Yailah Pak Hoki bet Dika Emaknya ngidam apa ya Pak Samil hidup anaknya Soki ini Kesokan harinya Dika pun langsung otw Ke rumah bapak Wika Untuk mengembalikan cuannya Tapi Aduh Gue jadi Dika sih Auto terima Buset dah Satu miliar Bisa tuh beli Rubicon Sekalian kartu kesempatan bebas penjara Caks Kayak monopoli aja Dan ketika Dika pulang Wika pun langsung memarahi bapaknya Akibat si Aki Aki ini Mengira cinta Dika Bisa dibeli menggunakan cuan Yang ujung-ujungnya Si bapak melarang Wika Untuk dekat dengan Dika Akibat Dika tak memiliki Sifat-sifat seperti koruptor Yang saat mencium cuan Langsung kesurupan Di sisi lain Datanglah seorang woman Yang sangat alim Tentunya Bernama Latifah Ya sebut saja Latih Dimana Mak Dika ini Sangat akrab dengan Latih Dan itu pun dilihat Langsung oleh Wika Yang kebetulan ingin Mengajak Dika Ke Oyo Itu gigi gak pernah Ngunyah sesuatu Kali ya Bersibet Dah keisi pikiran gua Asik Cocok jadi iklan Pep Soden Dan melihat Latif Sedang adu cangkem Dengan Dika Membuat Wika Auto cemburu Bahkan seketika Merubah perasaan cintanya Menjadi quotes-quotes Dari Pain Akatsuki Dimana Wika ini Langsung mengasut Boss ekspedisi Jentoknya Agar memecat Dika Dengan cara bilang Kalau Dika suka Bakuantam Dengan customer Yang menolak Bayar pakai COD Akibat Dika Menyerah Kepanjangan COD Adalah Cash or Duel Hal hasil Saat Dika datang Ia pun langsung Diberi beribu Bacotan yang Super mengeriakan Apalagi Bacotan itu Didukung oleh Pasukan 2 Minion ini Yaelah Bisa aja Lu Kipli Kipli Hingga ujung-ujungnya Si Dika diberi Surat peringatan Oleh bosnya Yang jika Terulang kembali Tentunya Dika langsung Diki Dari sana Ngeri juga Ya punya fans Di tempat kerja Ngakak bener Dabang Bang komu Lu Nah malam harinya Sambil mengegas Vega embernya Dika yang berniat Menghentarkan paket Terong Belanda Untuk customer-nya Ia pun sempat Linglung Seperti kalian Yang menggunakan Hero Link Karena ternyata Nomor rumah Customer-nya Sudah diganti Oleh si Kipli Ini Bang bang Pus dosa Terus Kemudian setelah Keliling hingga Setengah putaran Seperti iklan Fair and Lovely Dika pun akhirnya Sampai juga Ketujuannya Dan saat mengatakan Paket Lama banget sih mas Nah Ini ciri-ciri mak Yang gak suka menunggu Tapi suka ditunggu Total paketnya 250 ribu ya Tunggu Saya buka dulu paketnya Ini yang gue maksud Cash or do well Ketika di unboxing Paketnya malah berisi Baju dinas Yang siap tempur Dengan sang suami Padahal ini emak-emak Memesan terong Belanda Hal hasil tanpa Mengajak baku hantam Ini emak pun Malah menyuruh Gini nih Kalau duluan Belajar teknologi Ketimbang belajar Menggunakan otak Customer kayak gini nih Emang real cuy Kala itu Keluarlah suami Si emak ini Yang tentunya Otaknya sama-sama Belum di upgrade Karena ia malah Memarahi kangkurir ini Bahkan berniat Menggedik Dika Jika tak segera Lock out Dari sana Susah Emang ngomong Sama orang susah Setelah terkena Musibah yang mantap jiwa Kini datang lagi Musibah Menjumpai Dika Dimana kata lati ini Nyawa emaknya Dika akan segera punah Jika tak dioperasi Hal hasil Dika pun harus Meminjam cuan Ke seorang Minion ini Yang ternyata Cuan tersebut Didapat dari Bapak Wika Yang telah bersengkongkol Dengan seorang Minion Pantesan aja Tung ben Minion Bisa ngasih pinjam Uang 20 juta Biasanya Minion pintu gerbang Kan kismin-kismin Lalu Saat di perjalanan Mau pulang Dika yang mengendarai Vega berkecepatan Turbonya Harus mengalami Penggedikan Ke sebuah tanah Yang belum menjelma Menjadi beton Dan Aduh Dengar sendiri deh Malah nanya Nggak apa-apa Udah jelas-jelas Itu jatuh Bukannya dibantuin dulu Malah nanya loh Beruntung Tanah yang belum menjelma Menjadi beton itu Tak sampai meng-delete Dika Karena jika sampai Ter-deletekan Genre film ini Akan berubah Menjadi film Azab cinematic Universe Nah Sasek Nah saat Dika Sampai di TKP Gue kira Dika ini Orangnya baik hati Tidak sombong Dan jujur Ya seperti baliho Yang terpajang Di jalan-jalan Namun ternyata Si Dika ini Diam-diam Memiliki sifat Seperti begundal Level newbie Gue hancur sih mas Kalau isi paketnya Bukan tanggung jawab saya Bukan tanggung jawab Udah jelas-jelas Paketnya hancur Karena motornya Mid and grid Sama troto war Mau jadi MC Yang baik hati Eh malah GB dosa Malam harinya Ketika Dika Sampai di rumah Ia pun sudah Ditunggu oleh Bapak Wika Untuk melakukan Debat cangkem Berskala internasionalnya Dimana si Bapak ini Menagih hutang Ke Dika Karena ternyata Minion ini adalah Salah satu sales marketing Si Bapak ini Yang memang Tukang pinjam duit Di kampung sana Bayar Sama bunganya 50% Buset dah Tumben bener Gue denger Bunga 50% Gede kali Gak tuh Pantesan aja Cepat kaya Bunganya aja 50% Beruntung Si Dika ini Diberi dana umum Yaitu kesempatan Untuk membayar hutang Dalam jangka Waktu 7 hari Sehingga Ia masih memiliki Waktu untuk Menggadehkan ginjalnya Di marketplace Facebook Sebelum jatuh Tempo Nah beberapa hari Kemudian Akhirnya Si Mak pun Sudah sehat Dan bisa kembali Menginjakan kaki Di rumahnya Sehingga Dika pun Bisa mengembar Vega Turbonya Kembali Untuk melaksanakan Misi pengantaran Paket ranking S Dengan tenang Karena para minion ini Sangat sopan Menerima paketnya Tanpa Dika Harus mengatakan Cash or duel Namun Saat hari berganti malam Barulah datang Para bugundal lovers Tapi ini orangnya Kayaknya gak cocok Jadi bugundal ya Sembok kali cu Jalannya Gak ada serem-seremnya Disana Dika pun Dicegat untuk Dianboxing paketnya Karena ini para bugundal Adalah suruhan dari Wika Dimana selain Meng-unboxing paket Para ayah busa ini Juga mengedik Dika Hingga ia masuk Ke mode sleepnya Kala itu Datanglah para minion Untuk menolong Dika Dan saat ditransfer ke rumah Begitu terkejutnya Mak Dika Karena mendapatkan Anaknya yang sudah Ngesleep Tak karuan Nah pagi harinya Datanglah Wika Ke rumah Dika Untuk berbacot rial Saya tau kok Kamu cuma acting Pura-pura sakit aja kan Ini woman Emang cocok kali Jadi cemilan Sumanto Setelah menuduh Dika Pura-pura sakit Wika pun menyuruh Dika Mengganti paket-paket Yang telah di Ayah busa Senilai Gila nih Pokoknya kamu harus Ganti rugi 20 juta 20 juta dong Baru aja Minjam duit 20 juta Dari bapaknya Sekarang harus Ganti rugi lagi 20 juta Dahlah Besok-besok Kalian kalau ada Yang deketin Anak orang kaya Nggak usah ditolak Kalau nggak mau Hidup kalian Sial gini Mendengar itu Sang ibu pun Langsung memberi Solusi untuk Menjual rumah FFnya Namun Dika yang menolak Besoknya Ia pun langsung Ditetangi oleh Pasukan polisi Akibat Wika menuntut Dika ke kantor polisi Dengan alasan Dika telah Menggelapkan paket Segelap masa Depan Brody Dan itu akibatnya Kalau yang kerja Suka nyari muka Elah Bisa Ay lu Palkon Malam harinya Sima pun diberi kabar Kalau mau Dika bebas Dia harus Membiar ganti rugi Seluruh biaya paket Yang hilang Hal hasil Tanpa ragu Sang ibu pun Harus menjual rumahnya Demi bisa Mengeluarkan Dika Dari sel penjara Hingga besoknya Saat bebas Mereka pun terpaksa Tinggal di rumah Lati yang tentunya Itu mengembirakan Dika Sampai Ia pun terharu Karena menyerah Bisa tinggal Satu berdua Dengan Lati Tapi Kita tinggal di rumahnya Satifah Nanti aku Tinggal di rumah Tentu aku Yah Nggak jadi kumpul Kebudong Baru aja Membergecas Ria Malam harinya Si Dika yang sedang Reading Ia pun tak sengaja Melihat Dika Bersama Lati Jalan bareng Bahkan masuk rumah Bareng Sehingga Ia pun makin Cemburu Dan mulai Membangkitkan Jurus cangkem VOC Supaya bisa Membuat Dika Dan Lati Dikit Dari Kampung sana Dan benar saja Besoknya Para Minion pun Mulai ngesponder Rumah Dika Untuk melakukan Aksi demokrasinya Dimana tanpa Mendengar Kluh kesah Dari Dika Dan maknya Cangkem Minion ini Langsung berkata Sehingga Muta mau Dika Pun harus Diki dari sana Namun besoknya Buset dah Katanya Kismin Outfitnya Keren bener Dah lamar kerja Si Dika yang Sedang mencari Lowangan kerja Ia pun menyempatkan Diri untuk GB pahala Terlebih dahulu Berharap dengan cara ini Ada seorang yang bisa Membantunya Tapi saat sholat Ia pun berhasil Melihat sosok Ayah Busa Dan langsung Melakukan baku gedik Hingga pergedikan ini Pun dimenangkan Oleh Dika Kena Ginjal kau tuh Kala itu Si pemilik tas Yang dimaling pun Datang Dan ternyata Adalah mantan Bosnya sendiri Kamu mungkin gak tau kan Isinya uang 250 juta Asik Udah kena musibah Bisa-bisanya Flexing Kamu sendiri disini Gak main Ini kan jawab kerja Saya diperhentikan Badi Narpal Oh Bosnya gak tau Toh Dika dipecat Ternyata Wika Diem-diem Mecat Dika Hal hasil Karena si bos yang kaget Mendengar Dika Dipecat Akibat dibegal Bosnya pun Mulai menyelidiki Kasus tersebut Layaknya Intel Pentium Core i3 Dan berhasil Mendapatkan bahwa Selama ini Karyawannya Suka berfoya-foya Di kantor Selama jam kerja Bahkan mulai curiga Dengan karyawannya Khususnya Begundal Yang satu Ini Kipli Kipli Nah beberapa abad Kemudian Dika yang tak punya Pilihan lain Ia pun terpaksa Harus melamar Sebagai builder COC Dan disanalah Bertemu lagi Ia dengan mantan Bosnya Yang tiba-tiba Ingin merekrut Dika kembali Tapi kali ini Bukan sebagai Kang paket Melainkan sebagai Asistennya Yang siap aku hantam Ketika ada Sosok ayah busa Yang menghampiri Dimana Kualifikasi ini Dilihat oleh bosnya Karena Dika Selalu berprinsip Bahwa COD itu Case or duel Jadi dengan skill Baku gedik Yang dimiliki Dika Bosnya pun yakin Kalau Dika Bisa melindunginya Dari kaum Hayah busa Apalagi Kata bosnya Si Wika telah Dikit dari Perusahaannya Bersama dengan Para kurir Yang memiliki Sifat begundal Seperti Wika Jadi Dika Dika tak perlu Takut lagi Jika ada Sosok begundal Yang macam-macam Dengannya Lah Kalau gitu Siapa yang Kirim paket Sementara Di sisi lain Wika pun Mulai diserbu oleh Bawahannya Yang ingin Menjelma Menjadi begundal Level maksimal Saya gak pernah Yang maksa Kalian Buat Nikut saya Kalau udah sadar Kenapa Protes Terlebih lagi Baru aja terkena Demo oleh Para Minion Ia pun Mendapatkan Kabar Yang sangat Mendukakan Karena Kata Seorang Minion Detail Pun Bapak Wika Mengalami Kecelakaan Dengan Mio H2R Hingga Menyebabkan Beliau Meninggal Dunia Nah Loh Atau Jadi Tim Tukis Mindah Loh Sekarang Nah Singkat Cerita Satu Tahun Kemudian Terlihat Outfit Dika Yang sangat Ya Kalian Tau Sendirilah Kalau Outfit Kayak Gini Udah Pasti Sales Mobil Dimana Dika Berhasil Menjadi Manager Disana Hanya Karena Bermodalkan Kemampuannya Untuk Baku Gedik Dengan Para Customer Yang Ingin Complain Bahkan Disana Juga Ada Kipli Dan Para Minion Yang Lainnya Kembali Bekerja Bersama Dika Ya Mungkin Udah Tobat Lalu Film Ini pun Ditutup Dengan Dika Yang Katanya Ingin Melamar Latifah Wah Sesingkat Itu Ya Berkarir Sampai Bisa Jadi Manager Modal Satu Tahun Kerja Di Dunia Nyata Buru-buru Diangkat Satu Tahun Yang Ada Palingan Gaji Doang Diangkat Itu pun Sekuprit Caks Oke Pesan Immortal Disini Janganlah Pernah Macam-macam Dengan Wanita Yang Suka Dengan Kalian Di Tempat Kerja Karena Jika Kalian Menolak Percayalah Hidup Kalian Akan Berubah 180 Derajat Sudut Siku-siku Lingkaran Heksagonal Yang Tentunya Disebabkan Oleh Si Woman Yang Sedang Sakit Hati Dan Menjelma Menjadi Pain Akatsuki Ya Pokoknya Kalau kalian Didaketin Terima-terima Aja Cui Daripada Cari Musuh Tapi Intinya Stay Wak-wak Guys